Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua sahabat yang berbahagia Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan terhindar dari wabah COVID-19 yang hingga saat ini masih melanda di negeri kita Dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita kembali dapat menjalani kehidupan normal seperti biasanya Sahabat yang berbahagia, hari ini saya mau mereview tanaman saya Salah satunya adalah yang ini jeruk Tongheng Kemudian yang di samping ini, ini jeruk Nagami Jadi dua jeruk ini teman-teman adalah jeruk yang unik menurut saya Karena kedua jeruk ini tidak seperti jeruk yang biasanya yang kita beli di pasaran Yang kita makan, kemudian kulitnya kita kupas Nah kalau jeruk ini, keduanya ini adalah jeruk yang langsung dimakan sama kulit-kulitnya Yang ini, ini namanya jeruk Tongheng Nah jeruk Tongheng ini berasal dari China yang di import ya Kemudian dikembangkan di Indonesia dan ini masih termasuk langka Karena jarang orang yang ada menanam jeruk Tongheng ini Bahkan di area tempat saya, susah sekali carinya ya Dan ini, jeruk Tongheng ini manis Jadi kulitnya manis dan isinya pun manis Nah berbeda dengan jeruk Nagami Jeruk Nagami ini parates dari Jepang ya Nah jeruk Nagami ini kulitnya manis Tapi isinya asam Jadi ketika kita makan jeruk Nagami ini terasa asam manis Berbeda dengan Tongheng ini Nah jadi itu perbedaannya ya Sama-sama dimakan sama kulitnya Tapi rasanya berbeda Nah kalau anak-anak tentunya senangnya makan jeruk Tongheng ini Karena Tongheng ini manis dari luar sampai dalamnya Nah kalau anak-anak mungkin tidak terlalu suka dengan jeruk Nagami ini ya Kecuali orang-orang yang memang sukanya Yang asam-asam, asam manis Yang suka mancokan ya Mungkin ini menjadi kegemaran Oke sekarang kita mau review rasanya bagaimana ya Nah kita petik Nah ini sudah mulai kuning ya Nah ini kuning Kita ambil satu Nah ini teman-teman Nah ini jeruk Tongheng Kita ambil satu ini Kemudian kita petik juga jeruk Nagami ini Nah teman-teman Lihat Jadi Jeruk Tongheng ini bulat Bentuknya Sedangkan Nagami ini lonjong Nah beda kan Nah sekarang kita Cuci dulu Yang pertama kita lihat isi Dari jeruk Tongheng ini Nah isinya seperti ini teman-teman Oke Ini isinya Dan ada biginya ya Coba kita makan Bismillahirrahmanirrahim Nah gak ada rasa asamnya manis Jadi ini gak bisa dikupas Karena daging dengan kulitnya menyatu ya Nah selanjutnya Nagami Saya kupas Nagami Nah teman-teman Isinya seperti ini Kuning Dan Ini bijinya cuma satu ya Coba Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asam Jadi Nah Pertama unyah itu terasa asamnya Tapi lama-kelamaan manis Nah ini manis Nah ini sudah gak ada asamnya lagi Udah manis ya Nah jadi teman-teman itulah Perbedaan Jeruk Tongheng Dengan jeruk Nagami Oke kedua jeruk ini Selain enak untuk dimakan Dikasang opsi Juga bagus untuk hiasan di depan rumah Oke teman-teman demikian review Kita pada hari ini Maksudnya jeruk Tongheng dan jeruk Nagami Semoga ini Menginspirasi buat teman-teman Yang Pengen mengoleksi Dua jenis jeruk ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih